Suasana duka masih menyelimuti kediaman pasangan Ardian Syah dan Dalfasari di desa gedung Nyapa, Abung Timur, Lampung Utara. Kisah tragisnya yang membawa jenazah anaknya menggunakan angkot terus menjadi perbincangan pasca viral di media sosial. Keluarga kurang mampu ini tidak mengambil layanan ambulans rumah sakit karena dibinta membayar uang 2 juta rupiah. Tadinya udah di dalam ambulans, saya sama anak saya. Suami saya lagi ngurusin ini, lagi ketemu sama sokat menyuruh, lagi ketemu sama yang manuin ambulans itu. Terus nggak tahu ya kata suami saya itu umum, ambulansnya nggak mau nganterin katanya. Karena ada masalahnya, BPJS-nya. Saat itu petugas berdali, adanya perbedaan nama yang tercantum antara kartu BPJS dengan nama yang tertera di bagian formulir pendaftaran. Petugas pun mengatakan jika terjadi hal demikian, harus diurus ulang dan memakan waktu yang lama. Tiba-tiba di sela-sela negosiasi, oknum dari pengemudi ambulans meminta keluarga menyiapkan uang 2 juta rupiah. Ardiansyah sempat meminta untuk membayar 1 juta rupiah dulu dan sisanya akan dibayar di rumah duka. Namun permintaan Ardiansyah tidak ditanggapi. Pria paru bayi ini meminta istrinya turun dari ambulans dan langsung bergegas mencari angkot. Bayi Berlin Istana lahir 17 Agustus 2017 lalu di RSU Ria Cudu, Kota Bumi. Bayi Berlin mengalami benjolan di kepalanya. Karena tidak sanggup, akhirnya anaknya dirujuk ke rumah sakit umum Abdul Muluk di Bandar Lampung. Baru akan dikontrol, tiba-tiba bayi Berlin kejang dan panas tinggi. Hingga diketahui telah meninggal dunia Rabu kemarin. Setibanya di rumah duka, jenazah bayi Berlin pun segera dimakamkan di pemakaman umum dekat rumah mereka. Destian Syah melaporkan untuk NET.